Intro Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to my channel Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa Kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini Oke, langsung saja kita menuju stepnya berikut ini Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara menggunakan aplikasi auto clicker atau auto tap ya Nah, bagaimana cara menggunakannya langsung saja kita ke tutorialnya Nah, disini pertama-tama kalian langsung saja install aplikasinya melalui playstore ya Nah, disini kalian tinggal klik pencarian Yaitu disini kalian ketikkan saja yaitu auto clicker ya teman-teman seperti ini Kemudian auto tap ya Nah, seperti ini silahkan kalian klik saja Nanti aplikasinya kalian pilih yang bagian ini ya teman-teman Nah, yang ini auto clicker auto tap dari Mia Studio Insya developernya Nah, disini silahkan kalian install saja untuk aplikasinya Oke, kemudian setelah kalian install kita langsung saja membuka aplikasi auto clicker auto tapnya seperti ini Oke, kemudian disini kita tunggu sampai masuk ke dalam halaman utama dari aplikasi auto clicker auto tapnya Oke, disini masih loading Nah, disini masih ada iklan kita klik tutup saja Kemudian disini kita klik Indonesia Kemudian kita centang di bagian pojok penan atas Kemudian disini kita geser Sampai klik yang muncul gag started ini ya Kita klik saja seperti ini Nah, disini kalian harus mengaktifkan atau mencentang aksabilitas service dan overlaynya Kita klik saja di bagian aksabilitas servisnya seperti ini Kemudian kita klik accept Nah, kemudian kita langsung diarahkan ke halaman berikutnya Yaitu kita centang di bagian aksabilitas Nah, disini ada auto clicker ya Kalian klik saja seperti ini Kemudian kita klik auto clicker auto tapnya Kita centang Kemudian kita klik izinkan Oke, setelah kita izinkan kita kembali Kemudian kita kembali lagi Oke, disini sudah di centang Kemudian overlay kita klik seperti ini lagi Kemudian kita diarahkan untuk menampilkan di atas aplikasi lain Kita klik auto clicker ini ya teman-teman yang ditolak ini Kemudian disini kita centang ya Seperti ini Kemudian kita kembali Kemudian disini kita klik continue ya Seperti ini Nah, disini kita sudah masuk ke dalam halaman utama dari aplikasi auto clicker auto tap 2024 Nah, disini kalian bisa lihat di bagian fitur paling bawah Disini ada dua fitur ya teman-teman Yaitu disini ada single mode Dan kemudian multi mode Nah, disini cara untuk menggunakannya Kalian tinggal aktifkan saja nih bagian single mode Jika kalian ingin menggunakan satu Nah, jika kalian ingin menggunakan banyak Nanti kalian bisa menggunakan multi mode Nah, kita contohkan yang single mode terlebih dahulu ya Kita klik enable seperti ini Kemudian disini kita tunggu ya teman-teman Nah, disini masih iklan Kita tunggu saja 5 detik Kita klik tanda panah foto teknik Kemudian kita tunggu tanda silang di bagian foto kanan atas ini ya Nah, seperti ini kita pilih Oke, setelah itu kita contohkan di bagian ini ya teman-teman Yaitu di bagian ini ya Nah, di bagian catatan ini kita contohkan Nah, seperti ini ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Kalian bisa pindahkan ya teman-teman Untuk ini Kalian bisa pindahkan Seperti ini Nah, contohnya kita langsung saja disencarahkan Seperti ini Misalkan kita contohkan Kalian nambang koin Ataupun nambang emas di Entah itu di aplikasi tiktok Ataupun di aplikasi lainnya Kalian tinggal pilih saja ya Ini single mode ya teman-teman Menjadi satu tempat ya Seperti ini contohnya ya Kita pilih Nah, kemudian akan selanjutnya Yaitu silahkan kalian klik ke pengaturan terlebih dahulu ya Seperti ini Dan ingat ya Kalian Tidak boleh di bawah 100 mili detik ya teman-teman Karena Nanti bisa saja HP kalian tuh hang ya Nah, saya sarankan Kalian juga bisa menurunkan Yaitu minimalnya Yaitu sekitaran 50 Kalian bisa gunakan 50 mili detik ya Nah, jika 50 detik ini Lebih cepat ya teman-teman Tetapi nanti Dikawatirkan HP kalian terjadi hang ya Makanya disini 50 Jangan sampai kalian Men settingnya Di bawah 50 ya Ingat Jangan sampai kalian setting Di bawah 50 Saya sarankan Ini yang minimalnya 50 Nah, kalau di aplikasi ini Sarannya yaitu 100 Kalau saya ya 50 ya teman-teman Seperti ini Karena masih aman ya 50 Yang penting Jangan di bawah 50 Seperti itu Nah, kemudian disini Di bagian rantainya Kalian bisa pilih Kalian bisa atur waktu Yang ingin kalian gunakan Entah itu 1 jam Ataupun 5 menit ya Seperti ini Kalian atur saja Nah, kalian tinggal nanti Klik centang Di bagian waktu kalian Kemudian disini ada Number obstacle nya 10 Kemudian jika Kalau kalian main game Atau aplikasi lain Kalian pilih Anti detection ini ya teman-teman Seperti itu Oke, seperti itu ya teman-teman Caranya ya Nah, disini kita centang saja Seperti ini Nah, disini kita pilih 100 ya Standar saja ya teman-teman Kemudian disini kita klik save Nah, baru kemudian Kita contohkan ya Seperti ini Kita pilih yang bagian H Kemudian kita klik mulai Di bagian tanda play ini Seperti ini Kalian bisa lihat Disini sudah mulai ya Ini untuk single mode ya teman-teman Seperti ini Single mode Nah, seperti ini ya Nah, kemudian untuk Multi mode Kita pilih ini ya teman-teman Kita ke home terlebih dahulu Seperti ini Kita klik Bagian ini ya Bagian multi mode Seperti ini Nah, kemudian disini Kita klik enable Nah, kemudian disini kita tunggu lagi Kita tunggu ya teman-teman Untuk Ini ya iklannya ya Kita klik Panda-panda Kemudian Disini kita klik tanda silang Di bagian pojok kanan atas lagi Seperti ini ya Oke, disini plus Confirm over Create new ya Oke Oke, kita disini setting terlebih dahulu ya Kalian bisa lihat Untuk settingannya Seperti ini ya Jangan dibawa Lio 100 Kemudian save-nya Kalian jangan dibawa 300 Milli detik Nah, di atas 300 Kalian boleh ya Seperti itu Oke, kita langsung Inable saja Yang untuk multi mode-nya Seperti ini Kita klik new yang tadi Kemudian sama Kita ke ini ya teman-teman Kecatatan lagi Kita contohkan Nah, ini untuk multi mode ya teman-teman Untuk multi mode-nya Nah, untuk cara menampilkan Misalkan kalian Ada 2 tambang Ataupun 2 3 4 5 Yang harus kalian klik Bersamaan Kalian bisa pilih ini ya Nanti ya Seperti ini Nah, contohnya seperti ini Ini untuk awalnya ya Nah, ini seperti ini Jika kalian ingin menambahkan Kalian tinggal klik tambahkan Seperti ini ya Tambahkan Sampai pun berapa kalian inginkan Misalkan 3 ya Seperti ini Kemudian kita klik mulai Nah, kalian bisa lihat Nah, seperti ini Kalian bisa lihat ya Oke, seperti itu saja ya teman-teman Untuk cara penggunaan dari Auto clicker auto tap ini Semoga tutorial ini bermanfaat Dan selamat mencoba Oke, sekian tutorial kali ini Semoga tutorial ini bermanfaat Jika tutorial ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian semua Jika kalian ada yang kurang jelas Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke, see you next time And bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa